Menjadi yang namanya kurir narkoba juga Iya Sempet Gile ya Ngobrol ngaca Ngobrol ngaca Gue Farman Desokin balik lagi di gobrak Ngobrol ngaca, kali ini gue Ngobrak spesial karena kedatangan Back asal Madrid Ada Marcelo, how are you? How are you? Yes Halo Indonesia, I'm fine How's Santiago Bernabeu? Biamor 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 lagi La puta ama La puta o la sabu? La cimeng La cimeng La cimeng la gele La cimeng de La pahe pake temat ya La pas cipinang Pas cipinang Aduh Latahnya begitu orang Spanyol Ladu Oh, ladu Ladu, ladu Orang-orang kalo Indonesia kan Waduh ya Waduh 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 Gimana sih bang? Gue agak kampung Marcel Widianto apa kabar Marcel? Abang pergi jauh Aduh Akhirnya kita bisa ngobrak bareng nih Iya nih Bareng Marcel Suatu kehormatan bang hari ini Gimana Marcel perasaannya ketika jadi orang kaya sekarang? Belum sih bang Masih 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 biasa Merenda Aminin dulu aja Amin Amin pasti amin Aminin dulu aja Tapi kalo langsung kaya kan yang kaget bukan cuman saya Tapi Orang pajak juga Setelah datang orang pajak ya Perasaan dia dulu miskin Ini orang ngapain sih nih? Gue tiba-tiba ada disini Warakas ya? Warakas Mania bang Warakas Mania Sebenernya gue gak di Warakas sih Gue di Bakti Di Bakti? Emang bener kalo misalnya orang periuk Kalo ngasih Apa namanya? Nunjuk arah Pake mulut gitu Nuh Gitu Ada begitu bang Kemana? Nuk kono Gitu emang gitu ya? Iya begitu Ada Ada juga kalo misalkan emang lagi bete pake alis aja Gitu aja Sebelum aja udah Lu periuk udah lama? Dari lahir bang kita di periuk Umur sekarang 24 ya? 24 24 berarti 24 tahun di periuk 24 tahun Seberapa keras di periuk? Wah kalo udah bilang keras Sebenernya gak keras sih bang Cuman orang-orang aja yang stigmanya masih kayak Oh periuk tawuran ini Ini Ya itu mah udah bukan Kejahatan ya buat gitu Kayak udah latihan Latihan aja Ya budaya lah Kita mempertahankan budaya intinya gitu Oh Di periuk itu Jadi kalo misalkan ada serangan dari mana gitu Jadi kita udah siap Wajib militer kita disitu Iya Aman Lu deket laut gak sih? Deket Deket banget laut Deket banget laut? Bahkan ada temen-temen yang Tawuran di laut lu tau gak sih? Kemarin tuh Iya Itu ceritanya gimana sih? Ya biasa perang badar begitu kan Gak tau deh Kalo tawuran di darat kan ya Gumpetnya kan gampang Gampang Lali kalo misalnya Di laut Gumpetnya dimana deh? Di rumah nanas? Enggak dong Terumbu karang Masuk-masuk ke dalam gitu Sampai bobo parang Sampai kelewang gitu Tapi kan lebih capek sih Iya Karena memang Ya begitu Emang orang-orang yang pengen Aku main wannabe gitu loh Oh iya Jadi mereka lebih Kayak gak mau mainstream gitu Anti mainstream lah Ceritanya gimana sih Mereka sampe tawuran di laut Lu pernah denger kabarnya gak sih? Kabarnya tuh katanya Mereka tuh janjian gitu Oh janjian Oh ini berarti ini gentleman dong Gentleman banget Iya bagus Laut tengah nih gitu kan Iya Dia ke PELTU tuh Bukan yang tiba-tiba lagi berenang di laut Ada orang tuh Ada bocah Kita palak yuk Sikat-sikat Enggak Lagi berenang di laut gitu Terus yang di Di tengah laut ada yang Empat orang lagi nongkrong Nongkrongnya dimana? Di laut lagi berenang-berenang gitu Kayak anjing gitu Yang pelan-pelan Ada orang Yang mau dipalak AP-nya Duit bawa kagak Orang selanah aja di darat Kan ya kan naiknya pake collar doang Handphone di darat AP-nya mau dipalak Kenapa harus Kan bisa ngambil aja lah Iya bener Tapi mereka gentleman Oh gentleman Jadi memang bener janjian Untuk tawuran di laut Janjian mereka Bawa parang tuh ya Bawa parang Bawa kelewang Banyak lah Ada yang bawa tanggung jawab juga disana Kalau temen yang kena Bantuin Iya Koleh kan maksudnya Iya tanggung jawab Tanggung jawab disana Udah langsung Tapi itu Emang bener-bener Apa ya dia Gak ngerti gue juga bang Jadi mereka Tawuran cuma pake sempak doang gitu Hmm Tapi bawa BR ya BBR Kan tuh kan nyabutnya kan susah ya Dalam air Gak bener harus udah dibawa gitu kan Kayak avatar Kaya avatar Buss gitu Kara-kara Eh siapa namanya ya Yang cewek ya Yang cewek Entin kampak kan Aduh entin kampak Siapinya mama conet Tapi Di periuk Ya tawuran kan emang di biasa tiap hari ya Iya bang Iya kan Lu pernah ikut tawuran? Pernah tawuran Apa lawan apa? Saya biasanya Tawan budut gak? Enggak STM lawan muncen Waktu itu gak Kita lawan ini Lawan STM sebelah juga Apa lawan apa inget gak dulu? Waktu itu gue di SMP 55 Ketemu sama SMA SMA di 18 SMP lawan SMA? Hmm Dimajuin tuh? Dimajuin bang Boca-boca SMP? Boca-boca SMP Langsung sikat-sikat aja gitu Nimpu kapan LKS? Gak aduh PelJK PelKJ tuh ada tuh PelJK ada tuh Pendidikan lingkungan Jakarta? Iya Sekarang masih ada apa gak ya? Gak tau gue Gak ada Jadi waktu itu Itu gue lempar batu Bang Berbatu Pas lempar batu Semuji tangan gak? Enggak dong Karena pas waktu dilempar batu Musuhnya bales lempar pantun Depan gue Sapri nih Batu bukan semarang batu Itu batu bukan lembek Oh jadi gitu tuh? Oh jadi gitu Nah Berarti segede itu Nyali anak-anak periuk ya? Iya Maksudnya Lebih ke gengsi sih Bang Kalau gue yang Yang gue alamin gitu ya Maksudnya kita gak mau dikecilin Kita gak mau direndahin Betul Makanya kalau ada apa-apa udah Yang penting hadepin aja dulu Karena saya tau gue Anak periuk itu pride-nya tuh Luar biasa besar Tinggi Friuk pride Friuk pride Tegak Wee Oh ini friuk tetep gini Tetep Sarang ngeo Wee Sarang ngeo Sarang sabu Sarang satu-satu Kalau korea enak begini pakai tartar neck Di friuk begini tartar neck gerah Aduh kacau Nah Itu waktu lu balik sekolah SMP Ini ada anak SMA yang songong Atau emang janjian juga tawarannya Ada anak SMA Awalnya kita dipalak Bang Gara-gara dipalak Wah ini bocah nih gue palak Kita dipalak Hari itu kita kasih Cuman besoknya kita bales gitu Inget aja dipalak apa? Temen-temen? Duit tetep Duit buat mereka-mereka main PS Atau main apa Sini? Bagi some free port Sini Kita gak pernah dapet kehadiran Bang Orang susah Kita lagi nyari juga Bang Kayaknya gitu ya Itu dipalak Nah Tiba-tiba muncul Kisruhnya itu pas Apa nih triggernya nih? Pemicunya nih Jadi pemicunya adalah Ya itu awalnya dipalak Terus besokannya kita tunggu Di depan sekolahnya dia Oh besokannya Betul Lu majuin tuh Lu pantekin Sikat pantekin Bang Dipantekin di depan sekolah Langsung pantekin Mau sampe ditahan siapa juga Waktu itu sampe sempet Inget gak berapa orang? Guru-gurunya sampe keluar Bang Sampe keluar-keluar Guru-guru sampe keluar? Iya Emang lagi jadwal pulang Waktu itu aja Ya masa nginep Emangnya persami Pikirnya di buberta kali Nah Pas dipantekin Ibarat katanya bocah-bocah nih Lu ma temen-temen lu Ini anak kan ibarat katanya Kalau SMA udah gede-gede Tetep gak takut ya? Tetep Bang Karena memang Apa ya Lebih ke Harga diri intinya itu Dan kita gak mau Gak mau Ya cuman diem doang gitu Kalah menang belakangan Pokoknya majuin duluan? Iya Kalau misalkan kalah Ya besok balikin lagi gitu Kalau misalkan menang Ya itu akan jadi cerita Jadi dia gitu Tunggu deh Secara kuantiti Dia dikandang ini Jadi dikandang? Udah pasti banyakan dia Iya Lu dikandang orang Iya Bertandang diselan Bertandang Pasti dikitan lu Bener Tapi yang kita incerah adalah Orang yang malah kita kemarin aja Lu ingat mukanya? Ingat Nah kalau gak masuk gimana? Diciriin Nah itu dia Kita tunggu terus Bang besokannya Dateng lagi Dateng lagi Kedep kolektor Dateng Nah lu Pakai baju SMP Pas nongkrong Rame-rame Atau nyamar Pakai baju SMA juga? Tadak calon SMP Baju-baju bebas Jadi gak keliatan Kita baju dari mana Nah ketahuan tuh orang yang malah? Ketahuan Bang Sikat langsung Abis itu udah tuh Kelar-kelar Kisru-kisru Abis itu Anak-anak SMA-nya malah Berantuin kita Karena emang dia yang salah gitu Anak-anak SMA teman-temannya dia? Teman-temannya dia Oh Jadi akhirnya udah damai Oh damai akhirnya Kadang ada juga yang kita manggil Gembel-gembel juga Bang Tau gak sih? Gembel-gembel sekitar gitu? Gembel-gembel sekitar Yang di piercing disini Yang mainnya di rel keleta Gemtas 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 Iya Dipanggil-panggil itu minta bantuan? Panggil-panggil ini minta bantuan Dia mah tinggal kasih ini aja kan Cio gitu-gitu Oh baru tuh Iya Bang ikut Bang Cikot-cikot-cikot Wah langsung tuh Mantai-mantai Seru lah Bang Yang hidup di dunia ini Ini kan Apa namanya Seperti Manggarai ya Zaman dulu kan Manggarai kan Erat banget dengan tawuran gitu kan Begitupun juga dengan periuk gitu kan Nah Lu pernah melihat gak sih Yang sampe Bedarah lah Atau kena kopel lah Atau apa Pernah gak? Kena gear motor Banyak lah Bang Iya Teman-teman gue yang Ya Yang pas dibawa juga Wah kacau sih Banyak sih Di bacok atau di apa? Kena CR? Ada yang Ah gimana ya Jadi ada yang teman gue main Itu dia pas lagi mabuk ya Pastinya pas lagi mabuk Jadi dia emang gak ngerasa sama sekali gitu Oh gak berasa sakit Perutnya ke bantai gitu kan Ke boek Ke boek Kena CR? Kena CR Dia jalan sambil nenteng-nenteng Khususnya gitu Anjir Apa-apa kayak begitu Masih akul gak? Enggak Enggak Itu masih beri banget abangku Meskipun begitu bakteri baik Tidak akan menolong gitu loh Masih gitu Tapi untungnya temen gue gak ketemu Orang angringan nih Kalau itu langsung diolah kan Kita gak ada yang tau Aman tapi Ada tiga angringan Lu bagian ampla ya Gue cantung nih Tapi aman akhirnya Akhirnya dia masuk ke Apa Ke rumah sakit Dan udah dibenerin lagi Akhirnya gitu Keras ya Keras lumayan loh bang Gue pernah tuh waktu itu Lagi-lagi di Nongkrong di Apa namanya rumah temen gue di Manggarai kan Kena panah-panahan yang rakitan Wah iya Busur Iya busur Yang dibikin di rel kereta Biasanya Pas waktu kereta jalan Disingkat fret gitu Gepeng Sama doorlop Doorlop Iya Molotop juga Molotop Ini apa namanya Senjata rakitan Kacau Kalau Rambo punya basoka Anak tahunnya punya doorlop Punya doorlop Gitu ada Biasanya yang nyaruhin Kalau pake baja itu Kalau pake gerobak Terus ada yang parah mah Ini buntut pari bang Iya buntut pari Yang beracun Beracun Wah itu kacau Kacau banget Wah itu Itu emang Kelam lah ya Masih ada gak sih Sekarang sih Udah jarang lah bang Sekarang Ruyok udah lebih ke Kita lebih ke bisnis bang Anjay Bisnis jual Molotop Juala celurin Pemasok Pemasok kita lebih ke Pemasok Tidak Tidak lebih pelaku lah Tidak Kita lebih memasok Tapi emang Gue gak tinggal di Priok Tapi pernah ke Priok Buat lo yang tinggal Sehari-hari di Priok Dari bangun pagi nih Ketemu tengah di robek Ameh malem-malem Sepanas itu Sepanas itu bang Sepanas itu bang Karena hawa laut kan Dan Ditambah lagi kita Tiap pagi selalu makan Nasi uduk Nasi uduk tuh udah santen Udah panas banget Matahari juga udah Dua jam kalah Di atas kepala Udah gitu Ngeliat temen yang beli Kulkas dua pintu Lebih panas lagi bang Aduh Gue iri nih Nah Oke Di Priok dari lahir Sampai sekarang nih Iya Lo kan Apa namanya kan Tidak pernah malu Untuk bilang bahwa Lo Miskin Miskin Lo punya hashtag Apa namanya Lelah miskin Lelah miskin Nah Dari dulu tuh Apa namanya Sesusah apa sih Lo katanya Sampai Tinggal di kontrakan Sepetakan gitu Iya Ada mie Instant dibagi-bagi Atau adek-adek lo gitu Betul kan tuh Bener-bener bang Itu kejadian tuh Oke Gimana ceritanya tuh Jadi waktu itu gue Ya emang lagi Gak ada duit sama sekali gitu Kita Bahkan Buronannya buronan dari warung Tau gak sih bang Ditagi mulu Ditagi mulu Ini robekan kertas Selopan rokok Bener Tau banget Set banyak Marshall anjing juga nih Udah seminggu gak bayar Gue pernah bang Gue dilempar gudang garam Putang lo anjing Bang Asinnya bukan main itu bang Gue sedih banget Tapi akhirnya udah Akhirnya dengan begitu Gue bisa Bisa seperti sekarang Gue gak mau lagi Kayak gini lagi nih Apalagi anak gue nanti Gue gak mau lah gitu Bokap nyokap saat itu kerja tapi? Kerja bokap nyokap gue Cuman emang jarang ya Maksudnya kayak Mereka kerja tapi Lebih sering dirumah gitu Jadinya Maksudnya kerja sering dirumah tuh gimana? Jadi lebih Lebih sering nganggurnya gitu bang Karena kan MKL Bokap gue MKL MKL apa sih? MKL tuh yang ngurus-ngurus Surat-surat kontainer Cuman pas waktu lagi turun-turunnya Jadi emang agak susah gitu Untuk ngurus-ngurus surat itu Lokap gue juga gak kerja Jadi tuh maksudnya Kontainer yang masuk Itu ngurus-ngurus surat? Yang ngurus bokap gue Yang ngurus bokap loh Kayak muatan berapa Bener Berarti pekerja dari pelabuannya Iya Pekerja lepasnya bang Lepasnya Freelance lah Freelance Tapi lebih banyak freenya Daripada lain Bokap gue freelance Anaknya perisek Aduh 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 Apa tangan kiri lagi? Aduh Lawan deh gak ada yang mau Padahal tangan kirinya keker Aduh aduh Nah Sel Kalau nyokap Kerja apa? Nyokap Ibu rumah tangga aja Ibu rumah tangga Oke Jadi Ngurusin anak ya Ngurusin anak Ada tiga? Ada empat Ada empat Gue anak pertama Jadi adik itu empat Jadi lima total? Oh gak Empat bersaudara Oh lu yang pertama Iya ada tiga dong Berarti dong Iya ada tiga adik Oke Nah ada tiga tuh Paling kecil umur woy Sekarang tuh dia udah SMP kelas satu bang Oh Dari Yang di bawah lu? Di bawah gue tuh Udah Udah umur 21 Cowok Cewek Cowok Cowok Cewek Oh Cewek yang ketiga berarti Cewek ketiga Oke Cewek yang ketiga SMA 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 Oke Nah Ada adik lu ngeliat lu sekarang gimana? Abang gue artis sih Makin dimanfaatkan bang Makin banyak sekali permintaan mereka Ya aman lah gitu Tapi Cukup Ya cukup seneng lah bang Sekarang udah sampai sekarang gitu Iya Dibanding dulu gitu Jauh banget Kalau dibanding dulu Nyokap gimana ngeliat lu Udah masuk-masuk TV sekarang? Nyokap gue bangga bang Nyokap gue selalu bilang sama tetangga-tangganya Nonton Marcel lah Nonton Marcel Karena sama gue udah tau share dan rating sekarang Wah udah kacau banget Entertainment banget hidupnya Gila-gila Gue dibilang katanya Sekarang padannya Marcel udah bukan milik sendiri lagi Iya Udah milik masyarakat Aduh-aduh Gila kacau nih Gue kuminin aja sama gue Tapi kejadian lah sekarang Tapi tetap tinggal di rumah yang sama kan? Tetap tinggal di rumah yang sama Lu 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 gini gak sih Tapi gue liat sih enggak sih Si Marcel ya Maksudnya kan banyak ya orang yang Udah Tiba-tiba naik banget gitu Ada yang namanya star syndrome kan Star syndrome Dimana tuh kayak Apaan sih gitu kan Gue udah naik sedikit nih Udah Iya Udah Iya Udah ponga Udah gak ada humble-humbelnya deh Iya Gue ngerasa sih Dari pertama ketemu lu ya Amin Pas di net itu kan Oh ini orangnya emang gak begitu Tapi gue tau apa gue salah apa enggak Lu ngerasa gitu gak lu? Ngerasa star syndrome ya Ngerasa gak? Ada beberapa hal yang Yang menurut gue Gue star syndrome Ada beberapa Kayak contohnya Kayak sama temen-temen gue dulu Yang gak nganggep gue gitu Sekarang tiba-tiba dateng Terus pinjem duit Kayak Ini waktunya gue untuk Epic comeback gitu Nah mungkin Kalau menurut gue ya Sombong dan Jumawa itu boleh Boleh Asal ada tempatnya Bener Iya dan gak boleh sering-sering dikeluarin Bener Kayak kartu as aja udah Iya Iya Dan Apa namanya Buat membuktikan sesuatu tuh Ya kadang-kadang Kadang-kadang Itu Ada masanya Ada masanya Gitu kan Nah temen-temen Lu tuh masanya ini Kartu asnya ini lu keluarin Sama temen-temen lu yang kayak Anjing lu dulu yang Nanggep gue Meremehkan gue nih Iya Ngecilin gue gitu kayak Marcel Tonight Show Udah amin Amin Iya MPS Iya gak Iya iya Nah Sekarang ini Apa namanya Lu kan udah TV-TV Segala macem Ingat lagi Zaman dulu gitu kan Sekarang kan lu udah Udah punya penghasilan kan Amin Iya gak Penghasilan lu itu Suiting seminggu udah berapa kali Seminggu 5 kali lah gue suiting 5 kali suiting Berarti sebulan itu 20 hari lah 20 hari lah V seepisode berapa Ini harus disebut gak sih Satuan Range Gini-gini deh Satuan belasan puluhan gitu aja Satuan Satuan Oke Anggap aja 5 juta ya Amin Amin sih bang itu Karena belum sampe segitu Anggap aja 5 juta ya Amin Enggak deh Anggap aja sejuta deh Sejuta 20 juta sebulan 20 juta sebulan 20 juta sebulan Lu bagi nyokap lu gak Bagi pasti Harus ya Harus bang Harus Gue bagi nyokap gue Kadang ya sekarang gue bagi ke Kenyamanan rumah sekarang Iya Orang bobok AC gue sekarang Aduh kacau Dinding gue jebol sama anaknya stembang Aduh banget sekarang Mau gue tidur pake selimut Aduh kacau Kalo lu kan muka baju ya Kalo dulu tidur pake pikiran gitu Kayak Lu besok gue tidur gimana lagi Gitu Oke Dari situ Ade-ade lu Kasih juga dong Pasti dong Iya Kasih juga dong Oke keperluan rumah Lu handle lah ya Gue handle semuanya bang Karena kan bokap udah gak ada Bokap udah gak ada Udah take off Udah take off Dan Lu tidak malu untuk Menyebutkan bahwa Lu adalah anak yatim Enggak dong Gak malu ya Gak malu Yatimannya mantap Mantap Ada yang mau gabung dengan kita Boleh boleh Sabar dulu ya Sabar Jangan buru-buru lah Sayangin selama masih ada Karena nyesel juga gak sih bang Mas waktu kita udah punya seperti ini Terus yang pengen kita kasih Gak ada Iya bener tuh Berarti bok Almarhum tuh baru ya Baru Baru Empat bulan Fresh graduate lah deh Bulan April kemarin Fresh graduate kemarin Lagi ranum-ranum ya Lagi-wagi-wagi itu kemudian Wagi-wagi melatih gitu Kalau boleh tau kenapa ya Dia kena serangan jantung bang Tapi gak nyempet nyerang balik Jadi gitu Jadi Gak kayak lawan Liverpool ya Iya Banyak kan kontartek Gak sempet kayak gitu Gak sempet Lagi kerja atau lagi dirumah Lagi Itu lagi dirumah sakit Oh sama kayak bokap gue Bokap gue juga Keserangan jantung Abang bokapnya di ini gak Di operasi gak Belum sempet Oh belum sempet Eh sorry Udah abis itu liwat Ah operasinya apa Yang ini bypass ya Yang lewat cawan Bukan Itu jalanan Jadi bokap gue di bypass bang Kalau abang belum Jadi sebelum di bypass Dia pengen dipake Ini ring Men gak Gak bisa Bengkak-bengkak Bahannya Kadang dipasang ring tinju kan Gede banget Gue kena ring hiu Lagi UFC Ada moronnya lagi Cakep banget tuh Jadi gak jadi Akhirnya gak sempet Jadi langsung di bypass Sama bokap gue Jadi diambil tuh Nadinya yang dari kaki Ditaruh di jantung Cuman akhirnya bocor Bocor Jadi ada kebocoran Masuk ke paru-paru Nanti gue kenapa Gak ditaruh Aku approve ya Maksudnya biar aman gitu Biar gak bocor Gue sampai kesel juga Masuk taruh pelingkut Atau kan gipsum Apa kini gue yang biar aman gitu Jadi akhirnya Gak sempet tuh Gak sempet Serangan ketiga gak sempet Dua kali dia di rumah sakit Berhasil dia nyerang balik Ketiganya Tapi Gak dapet Oh Lu lagi ada dimana saat itu? Nah Itu gue lagi ada di jalan bang Gue lagi ada di jalan Motoran tuh? Motoran Dan sedang hujan waktu itu Dan lu gak liat handphone dong? Gue gak liat Gue gak liat handphone Tapi waktu gue liat handphone Kayak gue harus ke rumah sakit kan Penting Wah gue bilang Wah nih Ada apaan nih Gue bilang kan Ada rasa-rasa gimana gak kayak? Iya gue kayak Ah masa secepat ini gue bilang Akhirnya gue dateng ke rumah sakit gitu Sama nyokap gue Gue udah jemput nyokap gue Gue dateng ke rumah sakit Terus tiba-tiba Bapak gak ada gitu Terus gue berharap kayak Boong kali ini Ayo prank dong Gue bilang Tiba-tiba keluar dari rumah sakit Tata alih lintang Kita gak ada yang tau kan Oh guys gitu-gitu Tiba-tiba dia mau jadikan konten gitu Sebelah Baim Bos Q Ini ada giveaway nih Peti-mati Kita gak ada yang jauh kan Tapi kalau untuk misalkan Ada beberapa orang yang Ih kok Bapaknya meninggal dipercandain Ini healing buat gue Jadi ada beberapa yang emang gak sejalan Ya mohon maaf gitu Ini yang gue lakuin untuk bikin gue jadi lebih baik Tapi karena cerita Bapak gue ini Membuktikan bahwa Bapak gue bertanggung jawab sama keluarganya Karena dari cerita yang tadi gue bisa dapet uang kan Dari uang materi stand up lagi Jadi berarti dia menafkakan keluarga gue juga Meninggalkan legacy ini dalam keluarga lo Bahwa anak gue bisa menceritakan dengan Dengan apa namanya Tragedi menjadi komedi Dengan tidak menyinggung lo Setuju Menyinggung keluarga lo Gitu kan berharap juga yang nonton juga gak tersinggung Lagi yang tersinggung kenapa rung Bapak-Bapak gue Kenapa lagi loh Bapak gue meninggal Kenapa anak yatim nih gue gitu Bener juga sih Iya kan Apakah diriku menyinggung dirinya Tidak juga kan Oke Tapi ada yang sempat kesinggung gak sih dengan lawakan kayak gini Ada Kayak gimana Ada beberapa Iya masa gak sopan banget sama Bapaknya Anda sopan gak gue tanya Kan kita sama Bapak kan biasanya kan Iya emang karena udah deket banget gitu Orang tua jadinya udah biasa aja gitu Ada yang pengen marah-marah gitu misalnya Wah ada kayak Dimana DM Instagram Alaknya gimana Iya gitu banyak bang Iya DM-DM kayak wah kacau dah Komen-komen gitu Komen-komennya bahkan komen-komennya juga Semenjak dari awal Sejujurnya gue respect sama lu gitu Tiba-tiba Karena hal ini kayak Kok lu gak respect banget sama orang tua lu Wih Tapi Kayaknya dia yang tau banget hidup lu ya Iya dia tau banget hidup gue Kayak yang udah tiap hari tidur sama lu gitu ya Aduh ya ampun Gue yakin Gak ngerti banget lah dia Tentang kehidupan gitu Tapi Sok tau banget gitu Itu yang Tapi aman lah bang Risiko lah ya Lalu menanggapinya gimana tuh Kalau misalnya ada yang komen-komen negatif kayak gitu ya Iya bang siap bang jago gitu Gue aman-amanin aja Aman-amanin aja ya Nah Abis itu Oke Kalau misalnya di sosmed di Instagram Berarti lu tipikal orang yang Bacain komen dong Bacain komen Lu balesin gak tau tuh? Gue balesin Ada yang gue balesin Iya Kalau yang head speech gitu Ya lu balesin dengan Santai juga Iya Kalau yang di DM lu balesin gak? Ada yang gue balesin juga Cewek cowok? Cewek cowok Oh Presentasinya banyakan mana nih? Banyakan cowok sih Karena kita lebih menjaga attitude ya Masih baru Gue gak mau jatuh karena ahlak Gue gak mau bang Nah semenjak Semenjak Apa namanya Bokap gak ada Berarti bisa dibilang Lu adalah tulang punggung keluarganya Iya Bisa dibilang gitu Ada yang masih sekolah tapi Ada yang masih sekolah Ada yang gue nomor terakhir sih Yang nomor tiga Iya biaya dari gue Semuanya? Semuanya bang Jajang juga? Jajang juga Caman lah udah Malam minggu mau ngedate gitu? Waduh Bang bagi dutung banget Ada yang gede Ada Kalau udah gede-gede Iya Maksudnya kalau ada yang udah gede Gede maksudnya Iya dia Kadang kan emang kerjanya Emang agak susah Jadi yaudah Kalau misalkan minta bantuan Yaudah sikat lah Selagi ada mah buat keluarga Betul Karena kita hidup Buat siapa lagi sih Kalau bukan keluarga Listrik tuh Sebulan Gopi ada? Yoh kan ada Gopi bang Gopi ada ya? Apalagi saat lu pake AC Iya Air apalagi kan Air pump api apa? Air pump bang Pump ya? Pump tuh sebulan berapa ya? 300an 300 ribu ya YP belum Wih Ada YP gue kanan YP tipi kabel bang Gila Kacau sih hidup gue Gopi Listrik 300 pump Wifi ambil yang berapa ya? 500 ribu 500 ribu 500 ribu Karena gue mengantisipasi colongan kan Kecolongan Jebulan-jebulan Password banyak di Brio Kiri kanan Kiri kanan gue Wih Semua lintar darat semua Rompak Rompak wifi semuanya Bisa lu Dia ngejebulin di home lu Gila Parah lu Sejuta 200 2 juta Buat rumah ada kali ya? Ada lah Ada 2 juta Makan Masak Nyokap api Goput-goputan nih? Ada Goput-goputan Ada Masak juga Masak juga ada? Oh Nyokap bisa masak tapi? Bisa Bisa Memang gak terlalu enak ya Karena Ini mah jujur aja lah Apa-apa Kita ngapain sih Fake-fake gitu Ya udah lah Beli warung aja deh Akhirnya beli warung aja Adek Sekarang semuanya kan sekolah online Semua sekolah online Butuh Yang namanya handphone dan laptop dong? Butuh Lu beliin tuh? Beli bang Puji Tuhan gue beliin Ada lah Untuk mereka biar bisa lebih nyaman kan gitu Iya Kadang juga sinyalnya kan patah-patah Suka kan Ya udah gue bawa aja Jinaim kan Biar lurus lagi lah Yang kalau misalnya Mau nge-trackin Diajak ngobrol dulu Jadi gimana deh Oh kayak kemarin Prek Halo Gue kecel aja Diajak ngobrol dulu Iya bener Dua Tiga kali Tiga kali Jalihin dulu Iya baru crack aja Aduh Kita mau gambar takut dipatahin lagi Takut dibalikin lagi Ngobrol halus Ini mah aman Ini mah Oke deh Tapi seru sel ya sekarang ya Maksudnya Apa namanya Lu kan ngendel semua Ada merasa ini gak sih Kayak Duh kok gue lagi-gul lagi sih Oh enggak bang Gue malah kayak rasanya Ih kok gue bisa begini ya gitu Karena ya kan gue awalnya pun berat juga gue untuk Untuk seperti sekarang gitu Gue sebelum kenal stand up Gue lebih kenal penonton bayaran dulu kan Betul Lu katanya pernah jadi penonton bayaran di TV-TV ya TV-TV lah Iya Jadi gue jadi penonton alay dulu Itu Eli Sugigi buat? Ada bawahannya Eli Sugigi juga Oke Gue penasaran deh Eli Sugigi itu kan Kayak manajemen kan ya? Manajemen Manajemen penonton alay Semuanya dia Semuanya dia tuh Dia tuh berarti punya kaki tangannya tuh Banyak Kayak gurita dia bang tangannya banyak banget Sudut-sudut Coba-coba ngumpet di pasir Ya ampun Luarin tinta Banyaknya deh Nah Bawahannya ini yang ngerekrut lo Oke Setahu gue bener gak salah ya TV bayar gocap Bayar gocap Nyampe talent Asli 25 25 ribu Adang 20 Bocorannya banyak banget emang bang yang gitu-gitu Berarti buat si manajemennya 25 tuh? Enggak Jadi mereka tuh ada yang paling atas Po Eli misalkan Terus ada yang bawahnya lagi Core Lab Terus ada yang bawahnya lagi Ada yang bawahnya lagi Jadi Empat step lah gitu Kalau gak salah gitu ya Jadi di Eli nya mungkin 100 ribu gitu ya? Mungkin Gue ucap lebih Mungkin 65 Baru turun-turun-turun Masuk ke 25 Tapi itu tergantung Itu penonton-penonton yang emang Penonton yang gak modal gitu Atau ada yang modal juga kan Ada yang make up Oh yang biasa Yang cakep-cakep Yang biasa itu ada di depan Iya yang di depan Biasanya tuh kalau di depan Kalau gak yang cantik Kalau gak yang jogetnya gemulai banget cowok Yang slow banget gitu Lemes banget Yang lincah Lemes banget gitu Ada tuh yang gitu-gitu Nah kalau gue bagianin belakang kamera Yang cuman tuh Hah gitu-gitu doang Udah gitu doang Yang kalau si talent lucu gak lucu Kita ketawa Tetap ketawa Jadi kita selalu mencari ketawa-ketawa Yang emang menarik perhatian Iya Itu tuh kasih gue bang 25 tuh 25 ribu tuh Muka gak masuk Karena flicker katanya kan Biarin aja lah Kotak-kotak Diblur gitu kayak jual borat Pelakwayam tiran Untung suara lo gak ngasih cipang Nah banyak tapi sel Yang di penonton bayaran itu tuh yang kayak Showing off banget gue pengen gitu Banyak bang Banyak kan Yang ngebut jadi artis juga banyak kan Banyak banget termasuk gue Gue adalah orang yang pengen banget deket sama dunia artis gitu kan Waktu dulu kan nonton dasya tuh Itu kan deket banget bang Sama artis dan sebagainya Tapi Kalau keliatannya doang deket Tapi sebenernya jauh bang Gap gini jauh banget sama mereka-mereka gitu Jadi Ya bisa dibilang Satu banding seribu lah yang orang yang bisa Yang bisa sukses dari penonton bayaran Untuk jadi artis Tapi bukan berarti gak bisa semua gitu Makanya gue percaya Semua orang bisa berubah Iya, 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 setuju Ada gak sih teman-teman lo pas saat Jadi penonton bayaran itu yang Ibar kata tuh trying to heart Pengen terlihat Oh ada Ada Banyak banget Sampai di Omelian Produser ada juga gitu Lebay banget sih lo gitu ya Oh iya Setiap kamera Dia udah ngerti kamera nyala tuh Warna merah Setiap kameranya Wow, what? Wow, gila Udah bisa ngambil angle ya? Iya Semuanya muka dia nih Tapi emang Gak bagus aja gitu Untuk dilihat gitu Kadang performernya bisa ditutup Ambil dia bang Oh Nah itu yang gitu-gitu Itu yang Trying to heart Oke Banyaknya kayak gitu ya Banyak banget Dan banyak yang merelakan apa saja ya Untuk menjadi artis gitu ya Bener Ada yang bayar Ada yang ini Sama beberapa orang Kayak misalkan Dia dari mana gitu Dari Kalimantan atau mana Datang ke Jakarta Buat jadi penonton bayaran Bayar bang Bayar? 60 juta 70 juta Hanya demi deket sama artis Hanya demi terlihat di kamera Walaupun menjadi background doang Bener Cuma begitu doang Ladi tuh akhirnya Ya stress sendiri Akhirnya yaudah Ditipu tuh? Ditipu Gokil Banyak banyak yang jadinya gitu ya Kayak Tiba-tiba ekstras-ekstras Iya Tengah sih yang cuma masuk Kakinya doang Iya Itu yang Banyak yang ditipu juga Ada Pernah denger ini gak sih Gossip-gossip yang Si penonton bayaran itu Yang tiba-tiba Deket sama si artis Terus diiming-imingnya apa Pernah ada gossip-gossip itu gak denger? Ada Dengan tidak menyebut nama ya Bener Ya meskipun kita udah tau ya Jadi Ada-ada Biasanya gimana sih si artis ngeliat Boleh juga nih Boljuk nih ya kan Boljuk juga nih Boleh juga-boleh juga nih Boleh boljuk juga nih Aduh bagus banget Belum dapet nih Deketin nih Biasanya deketin Biasanya deketin bukan dia Asistennya Asistennya deketin Minta-minta nomor telepon Gitu-gitu banyak lah bang Terus Seneng dong Seneng banget Wow Minta nomor telepon sama Artis ini Kadang artis yang emang baru Cuma masuk pertama kali aja bang Yang cuman in frame doang gitu Tapi dia Apa orang yang star syndrome Belum star tapi udah syndrome Nah ada yang gitu tuh Bukan artis papan atas Star syndrome sih masih mending ya Ini belum star tapi udah syndrome Iya Ada yang kayak gitu Tiba-tiba gak goda-goda nih Udah tuh banyak tuh Banyak yang kemakan gak? Banyak Banyak banget Yang bilang casting Bilangnya syuting gitu Padahal casting kan Aku lagi syuting nih Wah ada banyak-banyak gitu Dan Apa namanya mereka tuh fine-fine aja kayak gitu ya? Iya Karena memang ya gimana bang ini untuk Untuk Ngerubah Ngerubah ekonomi gitu Jadi apapun dilakuin gitu Katanya pernah ada ya? Apa namanya Penonton bayaran itu yang Akhirnya jadi Kerja sama artisnya juga Banyak kan kayak gitu ya? Banyak bang Banyak yang tiba-tiba jadi asisten Nah itu banyak tuh yang kayak gitu Jadi roadman Itu Jadi owner CTI Amin Atau gak jadi burungi kan Ada burungnya CTI Atau gak jadi ikan indosiar Mungkin kita gak ada yang tahu Nek naga tiba-tiba Ada yang kayak gitu banyak Itu seru juga sih ya Nah berarti Ketelan 25 ribu tuh ya? Iya 25 ribu Kali berapa hari? Hari sih sebenarnya Cuman 20 hari bang Cuman kita Dari pagi Sampai pagi lagi bang Padahal satu hari Kita cuman Dapet 3 acara Minimal 2 acara lah Jadi gocap dong? Gocap Minimal-minimal banget gocap Berarti kali 20 sejuta lah Sebulan lah Aman loh bang Oh Sebulan udah oke tuh ya Udah oke banget Tapi kan dunggunya Enggak itu cash Oh cash? Cash Jadi yang nalangin uang dari Kan biasanya TV kan kasih 3 bulan sekali kan? Iya, iya Nah yang nalangin itu Eli Sugigi Oh Orang-orang seperti mereka yang nalangin Iya, iya, iya Jadi mereka nalangin Jadi makanya mereka dapet Dapet cuan dari sana Tapi pokoknya ini Cowoknya cakep-cakep ya? Cakep-cakep Banyak yang pansos juga kali ya? Banyak Iya Kadang dari penonton juga awal nih Penonton-penonton ganteng Iya, ganteng juga nih Wah, gokel Sikat Iya Kakis, bor Tapi nunggunya kan seharian di lokasi kan Iya, bete juga, Cal Iya, bete Tapi lebih bete kalau nggak kerja kan, Bang? Iya, bener Setuju Betul Mau seberat-berat apapun kerjaanmu Iya, iya Jika lo tidak kerja Wow, akan lebih stress Setiap hari ngeliat Nisa story teman-teman Ih, pada kerja Iya Ih, beli ini, beli itu Iya, pengen dong Nah, Sel Lo nunggunya ngapain aja, Sel? Nongkrong aja gitu sama orang-orang Nongkrong aja, Bang Kadang tidur Di musholak Iya, iya Kadang godain Meskipun lo bukan Islam ya? Iya, iya Meskipun saya Alakal Firun ya Jadi kayak aman-aman aja lah hidup ini Ha, iya Pencinta Mami Garis Keras Pago Yuban Kristen Masa Kini Terus, berarti lo ngobrol-ngobrol sama talent yang lain nggak? Iya, iya Oh, enggak Talent apa nih? Nggak, sama penonton yang lain? Oh, enggak Eh, ngobrol sama penonton bayaran yang lain Iya, ngobrol-ngobrol sama penonton-penonton yang lain Ada cerita-cerita yang Wah, detai sih ini Misalnya dia ditipu kan tadi udah tuh 60 juta tuh Dari penonton-penonton dasyat ini nih Ada, Bang Ada Jadi kita tuh untuk Dari Mami-nya ya, Mami itu Jadi untuk Mempererat Talis yang atur rahmi antara Mami dan juga Para penonton bayaran Kita ada namanya arisan Hmm Arisan setiap bulan Kita goceng-goceng-goceng Tapi kehali kuantinya kan 100 orang tuh, Bang Iya Banyak tuh 100 kali goceng berapa ya? 500 ribu sahabat Nah, kita setiap arisan itu Setiap bulan dapet duit Hmm Awal-awal mah lancar, Bang Tapi 3 bulan terakhir kabur akhirnya, Mami nih Oh iya Bawa duit banyak loh? 25 juta Lumayan Seger Seger di go ya kan Akhirnya gak ketemu tuh? Akhirnya gak ketemu Terus yaudah Ya gitu udah biasa Udah-udah Gila kayak Orang susah dibikin susah lagi gitu Maksudnya kayak orang miskin tapi gak solid gitu Maksudnya gue Kalau emang lo miskin solid harusnya Kita saling bantu Harusnya kan? Sesama miskin Sesama miskin Goceng royong Dimakan juga Parah kacau-kacau Ditu dikeme juga Dipau Gila gak? Gila gak? Gila Pacau Dari situ Lu ikutan Suca Suca tuh Awal Berarti awalnya disitu ya? Awalnya gue berangkat dari komunitas Komunitas stand up Jakarta Utara Gue belajar disana Beberapa tahun setelah itu Baru gue bisa masuk TV Oke Belajarnya gimana tuh? Ada perkumpulan juga Serinongkrong Ada open mic gitu Dari pada stand up komedia Oh dibuka-buka bautnya gitu Enggak bukan Emang bukan Itu reparasi Oh reparasi Oh iya Itu emang open mic Open mic gitu Jadi latihan stand up Penonton sama player Sama gitu ya? Iya sama Semuanya sama Jadi penonton juga bisa ikut latihan juga Akhirnya belajar disana bang Belajar Di cafe apa tuh? Allegro Allegro Di kelapa gading Itu awal-awal gue Nah abis itu Baru tuh setelah itu Baru gue belajar Dan beraniin Untuk ikut kompetisi Audisi TV Baru Di Suca 3 tuh masuknya Oke Sebelum kita berangkat Ke Suca 3 Apa namanya Kita balik lagi ke belakang Ngobrolin soal pekerjaan lo Selain menjadi penonton bayaran Adalah dengan Menjadi yang namanya Kurir narkoba juga Iya Iya Sempat Iya Gile? Gile? Enggak Putih bang Oh putih Putih-putih melatih Alibaba Merah-merah di rumah pinduk Yoh Siapa yang baik hati Nih makan sabunya Oke Dulu gimana tuh? Dulu sempet Ya Gue segede-gede GMP lah dulu Jujur gue ini Kecil? Jadi kecil Kalau lu emang Pernah beli di Priuk gak? Eh gak Bukan maksudnya Kalau gue dulu belinya di ini Batu Raja Oh pernah diri gue ya? Enggak dulu gue waktu SD Pernah jadi kurir juga Putau tapi Zaman itu masih putau Sama berarti kasus kita Jadi kita emang anak-anak kecil Disuruh orang-orang Disuruh abang-abangan kita Apa nih? Udah Beliin aja Gue dibilang waktu itu bedak Bedak Dalam hati gue pontesan Mak gue marah kalau bedaknya jatuh ya kan Mahal soalnya harganya Gue gak segede dapet Tamiya bang waktu itu Serius loh? Lima kali ngantar dapet Tamiya gue Jadi dan Emang itu adalah modus yang paling bagus sih menurut gue Tamianya ori apa? Yang orli nih? Yang orli Yang orli ya? Iya Enggak ori-ori banget Oh iya, odli ya? Odli Jadi waktu itu Kalau misalkan ketangkep Nah anak kecil Bisa ngomong apa gitu Oh iya, iya Dan akhirnya udah gue Gue nganter-nganter itu Berapa kali? Waduh banyak bang Jadi ibaratnya kalau sekarang GMP bisa hidup dari endorse Gue udah disabu dulu Gak beda jauh sih gue Dia Vidoran Smart kan Nah kalau gue udah Sama-sama vitamin Metamin Yang satu multivitamin Yang satu ampetamin Yang satu masuk iklan Satu masuk bui Ada gitu Bang Nah Tapi Yang lain apa? Gele pernah-gele? Gele pernah juga Gele pernah Sama lu pernah jadi Kurir minyak angin palsu Cakap palsu Iya Tau asli apa palsu dari mana tuh? Tau bang Karena emang gitu kan Udah gak milih udah tau Kalau itu palsu gitu Cuman pas waktu ditangkep Ya bos gue cabut Capkampak 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 ya Iya Capkampak palsu tuh Palsu tuh Palsu Perkara kagak kurang Anget Angetnya kurang Panasnya kurang Jadi dicek abis itu kan Waktu dicek udah langsung gue Ketauannya gimana nih? Jadi pas waktu ada pengecekan Dibongkar Ini apaan nih? Ada surat izinnya gak? Ada gitu dibikin bang Waktu itu Emang sindikat lah gitu Akhirnya udah Dicek Dicek Wah ternyata palsu ya kan Ketauan Tugas lu adalah? Nganter aja Nganter aja? Kita emang kurir bang Dari mana kemana? Wah waktu itu gue nganter dari Pelabuhan Dari Jakarta ke Brandan Jadi gue naruh di kapal Cabut tuh apa Pake motor? Enggak dong Kapal Oh masuknya? Iya Masuknya pake mobil Oh pake mobil Nganter barang tuh pake mobil Pake mobil Oke Mobil dicabut Gue hanya ditahan bang Aku lagi di bawah Lagi di bawah begini Lagi di bawah Aduh Dicahan lagi gue Umur berapa tuh? Wah itu SMA SMA Lulus SMA Berarti sekitar 5-6 tahun yang lalu ya? Iya 5-6 tahun yang lalu lah Akhirnya lu kena gak? Akhirnya kena bang Ketangkep? Masuk penjokor? Enggak Enggak penjokor tapi disayurin Oh disayurin dulu Sayurin dulu Kalau lodeh lah kita waktu itu Surung aku dong Oh surung aku Siapa bosnya dong? Udah 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 gue kasih nomer telpon kan Kagak aktif Mungkin salah atau apa Tapi gue gak mau nyanyi Kalau gue nyanyi sih Akan lebih parah sih Gue di luarnya ya Iya Kalau gue nyanyi Akhirnya gimana itu? Yaudah akhirnya gue nyanyi Dilepasin udah? Nyerahin diri bang 3 hari 3 malam ditahan Dilepasin gara-gara Udah gak mati-mati gitu Udah langsung Dalam penjara gitu Kasus lu apa? Bunuh bang Lu apa? Rampok bang Lu apa? Kurir minyak ini palsu Kayak remeh banget ya Remeh pasti itu remeh Pertanya gak kan kalau orang Tugas sih gue korpe Masih disuruh yakin Kalau masuk penjokor Masih suruh ngerok gue Katanya itu kan minyak lo goblok Ngerok kayak gini aja gak suruh Gimana sih lo? Ngerok-ngerok ya kan Ngerok kayak gitu Nah apalagi di kerjaan yang pernah lo lakuin ya cuy? Wah kerjaan yang pernah gue lakuin Apa aja sih bang? Dep kolektor pernah Oh ya dep kolektor pernah ya? Matalang juga pernah Matalang berarti yang bawa Pinggir jalan Komunikator? Komunikator Itu udah terintegrasi anjay Terintegrasi ke kantor Jadi database disana tinggal dikirim Semua database lising Berarti mata elang yang duduk Pakai komunikator itu kiri kanan Dia berarti random dong? Random Ada misalnya B1692 apa dicatat? Random B17 apa dicatat? Ada gak nih? Ada B29 itu bukan motor tuh Apa tuh? Sabun colek Nah gitu sih Jadi ngasal aja Kalau emang jodoh itu ketemu Kalau emang jodoh itu ketemu Ini namanya jodoh kita gak ada yang tau Tapi sering banyak jodohnya bang Kalau daerah periuk mah Oke Nah kalau udah Ketahuan ini Belum bayarin nunggak Tugas lu adalah? Dikejar Kejar bang Baru kita ngobrol baik-baik Oh ngobrol dulu gak langsung ambil? Enggak Tapi kita bawa ke kantor Oke Kita bawa ke kantor Kalau dia gak mau gimana? Ya kalau gak mau ya Dia ngelawan gitu? Sampe mau sih bang Kan suka ada di Youtube tuh berantem Orang sama dep kolektor Ada Padahal maksud gue Kalau menurut gue Ya kalau utang ya namanya utang Ya utang bang Harusnya dia yang salah Utang mbak ya Kenapa kita ada? Kenapa Matalang ada? Ya karena dia ada utang Kalau dia kagak ada utang Kan kita gak ada kerjaan Betul Ya udah Kita jalanin aja masing-masing tugas kita gitu Kalau emang dia gak mau datang ke kantor Ya motornya datang ke kantor Dia cuma pulang gak apa-apa lah Naik elang juga gak masalah Naik elang jawa Kalau misalnya udah sampe kantor Motor ditahan? Ditahan Ditahan Dia suruh balik Dia suruh balik Dia akan Motornya akan balik Kalau utangnya dibayar Bener Aman jadinya Dalam segi bisnis sih fair sih ya? Fair bang Gak ada yang salah Iya Gak ada yang salah dari itu Tapi bener gak sih ada peraturan sekarang bahwa Kalau dep kolektor itu Gak boleh ngambil langsung di jalan Gak boleh nagih di jalan kan? Makanya kita bawa ke kantor Tidak di jalan Ketika kita ngambil lah Kita ngambil di kantor pak Ya Kalau dia gak mau berarti dia yang salah Dia yang salah Dia juga udah salah bang Dia punya utang Iya Biasanya kalau yang kayak gitu Nunggak berapa lama Baru ada di database Ada 5 bulan Ada 6 bulan Bahkan ada 2 tahun juga ada bang 2 tahun? 2 tahun Anjinn Parah bang Itu biasanya tuh yang Yang penting kredit dulu dah Tapi gak mau bayar gitu ya Iya bener Kadang mobil juga pernah ada Kalau mobil gitu aman lah Lebih Lebih kooperatif ya? Iya Kalau mobil kita lebih di tol dulu Jadi kalau lu liat ada mobil-mobil Di pinggir jalan tuh Di tol? Pakai kijang kristal atau hape Nah itu berarti Kompletan kita juga Kawan-kawan Oh Kita sambil ngetik juga Kalau di lampu merah kan Diam nih Ngetiknya gampang Nah Nah kalau di tol tuh Biasanya orang-orang yang Yang emang udah kita Ini bang Yang emang kita nyari Oh tempat lain yuk Kita cari yuk Jadi kan Biasanya kalau di Emang udah ada bagian-bagiannya Ada yang di lampu merah Ada yang di tol Di mana Di mana gitu Jadi semua lini Semua segi Kita tutup semua Itu jadi Persentasi Ke dep kolektor Berapa persen? Berapa ya? Kalau gak salah Emang 30 persen Kalau kita emang per bulan Per bulan? Iya Dan itu dibagi-bagi kan? Dibagi-bagi Lu ada bose lagi? Ada Oh Ada bose lagi Kalau lu nya berapa tuh? Ke gua nya per bulan UMR bang 3,5-4,5 ya? Iya 3,5-4,5 Lumayan dong? Lumayan banget Dari uang itu Untuk lulus SMA ya gak? Iya Jadi dep kolektor gitu? Iya Dengan cuman ngetik-ngetik doang Tapi emang sih Kenapa orang pake lu Ketika lu siasai mau Dijadi dep kolektor Emang muka lu tua? Ini sih lebih ke Bedah rumah ya Ya kalau ditarik tembok kancur tuh Makin nangis dia Jangan lupa Sebelum Sudah ditarik Cium tanah dulu Iya Mas bangun ada cacing Tapi seru ya Oke balik lagi ke Suca nih Suca bisa jadi Batu lompatan lu lah ya Ke TV ya Di TV Batu lompatan lu Di Suca itu lu dapet 20 besar 20 besar? Iya Lu udah ditecewit banget orangnya emangnya Iya Orang radio banget Gila-gila 20 besar terus Akhirnya Kenapa lu Yang lain-lain kenapa Rezekinya gak sebanyak lu Nah itu dia bang Maksudnya Apa mereka gak lucu? Lucu Lucu Capa sih angkatan lu siapa? Ada Bintang Emon Bintang Emon yang viral juga Ada Ada Yewen Banyak lah Ada Karin Anak kecil dulu Nah gua Pas waktu gua masuk TV Gua pengen gua juara satu disana bang Udah ngoyok banget itu bang Udah Woy kerja keras banget Gak tidur-tidur Tapi Gak sesuai ekspetasi gua Akhirnya gua jatuh tuh Teng Ih kok 20 besar nih Gua bilang Gua kayak kecewa sama diri sendiri Iya Anjing nih gimana nih kan Di saat itu kenapa lu Nyampe stuck di 20 besar? Lu menurut lu Apa yang salah dari lawakan? Yang salah dari gua adalah Ambisiusnya Oh Ambisiusnya Jadi Gak optimis Tapi ambisius Lebih kayak Gua harus Haru-haru nih Gua harus Gua harus Gua harus ngerubah Semuanya nih Di hari ini Padahal kan gak sesuai instan itu Tapi akhirnya yaudah Makanya setelah masuk TV Gua pikir Ya ketika orang masuk TV Semua orang jadi kaya Enggak juga Malah ketika kita masuk TV Malah ada yang lebih miskin juga gitu Orang-orang yang udah dicap artis Tapi gak ada kerjani Pas waktu nongrong Wih iyalah masih ya artis Gak ngeraktir nih Iya Gue pengen dong Ngerasain duitnya artis Iya Eh temen kita DJ orang Emang dulu gua apaan Ketela anjing Bangsat banget lu Tiba-tiba dibilang Jadi orang sekarang Itu akhirnya gitu Akhirnya gitu Jadi Tapi setelah itu gua Kayak Ah ini mungkin Ini bukan jalan gua kali ya Di stand up gitu Tapi gua masih tetap cinta Sama seni ini gitu bang Gua tetap ngikut Sampai akhirnya gua Selalu Sampai gua jadi Asistennya Pak Ajis Dua ibu Ada Ajis Ajis Gua jadi asistennya dia Terus tiba-tiba Pas waktu lagi rame ya Gua ngeluarin bit-bit Yang terbaik gua Jadi yang menghibur Sampai akhirnya gua dapet acara Nah itu Kenal Pak Denny Cagur Akhirnya bisa sampe sekarang sih Dari Apa namanya TV Berarti selain suca tuh apa? Pertama kali? Pertama kali gua cuman suca Suca abis itu? Patroli ada patroli Patroli Itu apa sih? Itu kejahatan gitu bang Jadi gua yang ketangkep Yang di blur Iya di blur Atau gak pas waktu lagi ada kebakaran Gua di belakang presenter tuh Gitu ya Dejek-dejek Hoang Hoang Waduh lagi kebakaran Kok bisa hoang Gila lu goblok Ada yang gitu Gitu Nah Berarti Dari Apa lagi deh Yang Yang Sampai Titik Acara Wah ini duitnya enak Net TV Net TV Bukan duit sih Tapi lebih ke Wah Ini impian gua gitu Dapet acara stripping Stripping Disitu Two night show Two night show Desta Vincent Enzi 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 Ilman Sama Hesti Proadinata ya Iya Yang ketiga gimana coba Enzi Ilman Enzi Ilman Gua ada 3 TPNya Udah Tiba-tiba Kok Enzi Ilman Aneh deh Aneh banget Yang aneh dia apa lu sih Gue baru kali Lu udah kaya masih tetep Halu ya Malu Mata tonaga lu Bang Tapi mereka baik ya Mereka baik Baik banget Mereka selalu Ngedukung gua Maksudnya Pas waktu awal-awal Gua masuk sana Nggak Nggak dapet sama sekali Bang Sampai Aduh Udah lah ngera aja lah gitu Apalagi Desta Desta kan harus yang Iya Siapa sih nih Harus yang Desta malah ngerangkul Ditatar dulu tapi Ditatar Tetap ditatar Tapi Tatar yang Gua tau nih Tataran gitu Bukan emang dianya Yang asli gitu Iya Tapi Setelah di Net TV Apa namanya Lo menjadi dapet acara stripping Iya puji Tuhan Tonight Show pula Tonight Show Ega Acara terbaik di Net TV Lu pas dikasih Job Udah nggak mikir harga dong Iya aja dulu Udah nggak mikir harga Gue langsung Iya aja dulu Iya aja dulu Yang penting masuk Akhirnya masuk bang Masuk nih Terus Udah jalan berapa lama nih? Berapa bulan? Ini 4 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan Iya Pasti ada dong Garis kerasnya tuh Night Show ini yang Aduh apaan sih Kok nambah orang sih Banyak Banyak kan Awal-awal nih Ngapain sih Kecambah dateng gitu Tiba-tiba Ada banyak kayak gitu Lu juga gimana? Maksudnya out Gitu-gitu Banyak Dan gue Gue biasa aja bang Biasa aja Tapi selalu baca komen Maksudnya komen-komen yang emang Emang bikin gue sakit Nah itu yang bisa bikin gue bangkit Dari kesakitan itu Gue lebih kayak gitu Kayak Dari dulu sih emang Ya Kalau dibilang Nora sih Nora bang Gue nilet-nilet Atau apalah gitu-gitu Sempet tuh ya? Sempet lah gitu-gitu Ketika depresi? Depresi ada Jadi Tapi Pas saat apa tuh Lagi nyilet-nyilet? Wah itu Pas saat gue Emang udah ngerasa Jadi gue gagal gitu bang Tapi Sebelum suca berarti? Sebelum suca Oke Gue ngerasain kayak Aduh gimana nih Jadi gue kayak Udahlah sikat Tambah sakit kok tambah enak gue bilang Udah sikat nih Tapi gue gak pernah posting-posting itu Tapi ada juga kan temen-temen yang mungkin Ya pengen mamerin atau apa Atau mungkin dia gak Berlihat mamerin Katanya Ya Ya tapi orang-orang kan bisa Akan ngikutin dia gitu Betul Jadi yaudah gue buat diri gue sendiri aja gitu Tapi akhirnya gue selalu baca komen Yang bikin gue sakit Nah itu Bisa tempat Gue untuk bangkit gitu Energi negatif Lu ubah tuh jadi positif ya? Iya Bisa dibilang kayak gitu sih Karena Ya apalagi lah bang Hidup ini kalau bukan pecutan gitu Betul Kalau gue gitu Betul-betul Karena gue terakhir dari orang yang susah Miskin yang Kalau gak dipecut Gak bakal jalan Kalau gak banyak hutang Gak bakal bangun pagi Iya bener Bener-bener Karena banyak orang yang terlena gitu kan Udah susah Males lagi Tiba-tiba Sempat dulu dong Iya Rokoknya dari belas kasihan Iya makanya Iya banyak lah ya Dan lo gak mau di part itu Gue gak mau Gue capek Juga miskin ya Capek banget Iya Capek banget Gue direndahin Orang-orang Keluarga Wow Keluarga sendiri pernah Keluarga besar lah banyak lah bang Maksudnya Keluarga gue selalu Ya selalu beda lah Ada beberapa orang yang menurut gue Anjing lu ngebedain banget Kalau ring satu lu kan solid nih Ring satu lu Ring satu gue solid Di luarnya itulah ya Nah ring mulutnya nih Iya pasti adalah Adalah di dalam keluarga kita yang Sampai dua orang yang mulutnya gimana gitu ya Atau yang ketika Anaknya nikah Kita gak diundang gitu Karena emang bajunya jelek Iya Wah Ada kayak gitu Ada bang Kejadian di keluarga gue Baju dia jelek gitu Enggak Ini udah lah gak usah diundang lah gitu Malu-maluin kita gitu Olesen apa? Baju jelek? Mungkin Karena emang gak ada baju bagus kan Di keluarga gue dulu Iya Sekarang mah Gila Gue beli Sekarang gue beli baju di C&M Mau api lo Mau beli api coba Sekarang dia beli api? AHA AHA Eh enggak 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 itu man Temen gue Temen gak Beli mah Kejauhan Oh iya Masih jauh lah ya Enggak ada di GI kan AHA AHA cuman ada di ID kan AHA Tapi sekarang udah enak lah ya Penghasilan lah ya Iya udah enak lah bang Iya gak Udah bisa Membeli Menyicil impian lu lah ya Betul sekali Iya kan Udah bisa menyicil semua Dendam yang ada Iya Kabarnya peti mati bokap loh bayarin Woy kacau bang 18 juta loh 18 juta tuh Ihh Lebih mahal dari Honda Beat Yuh Hehehe Gila 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 Padahal dia nge injection nih Parah Parah Kalau yang lain kan petinya masih karbu tuh Kalo gue udah injection bang Ya gak usah dipanasin Iya kacau gak Gak usah dienggol Peti gue udah kacau banget Kacau Karena kenapa gue beli yang paling bagus Terus gue takut terus di surga ditanya outfit kan Gitu Hehehe Ada mundut muslopah Ihh Hahaha 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 Mundut muslopah Dan salah satu bukti Marcel ini semakin tajar adalah Amin Akhirnya disunat Amin Kenapa milih disunat Karena kemarin kan gak disunat bang Oh Jadi biar Bersih Biar Kalau gue disunat sakit gak sih Sakit bang Di laser ya Iya Enggak di strapless waktu itu Jadi ada Namanya gun strapless Ini gak bisa gak Gun strapler Yang bener loh Jadi di Gitu Gitu Tapi di bius dulu dong Bius Oh Bius lokal Aduh Gak kayak ini Ditaruh di pintu Dijepit Digrek Kayak buka kecapi Enggak bang Bukan kayak buka kecapi Tadinya pengen pake tangan Diginin kayak gelasan tuh Di bebet ya kan Gepat Gak bisa Alot soalnya Dan lebih sakit Kalau dewasa bang Kenapa memang Karena kan kita ada reaksi tuh Kalau bahasa ilmiahnya kan ngaceng ya Jadi Pas waktu naik tuh Tonggak gitu naik Pagi-pagi Pala kurenongol kan Berat Itu tuh Itu lagi pink-pinknya tuh Karena emang baru kan Lagi randum-randum ya tuh Baru melihat dunia lu Ini namanya dunia Gitu deh Ibar kata Kristianto Jamrut Baru ampe rumah Lepas kupluk Gak kerah lagi Mukanya itu pada sepi Kristianto Jamrut Analoginya kesana ya Tapi itu kamu sendiri Kamu sendiri Sendiri gue Terus Padahal kan emang gak Ya kan Dari keyakinan kan Emang gak diwajibkan katanya Tapi emang secara Dari kebersihan Kata diwajibkan Dari dokter lah ya Katanya Biar bersih Biar kita aman Yaudah Eh cuy Kalau misalnya Sebelum disunat Masih ada kupluk gitu Terus misalnya Apa ini misalnya Lu coli ini misalnya keluar Beliau berong gitu Kayak Keran dipipihin gitu Iya Mencetnya nyamping Lu pernah liat gak sih bang Keran Tapi ditaruh kos kaki Oke gitu Kayak selang yang dipipihin kan Selang air kan Mencetnya samping itu Nah Ada itu kadang begitu Kalau pagi Kalau misalkan masih ada Ngerapet dikit Kan kadang kan emang Kalau dia kan ada jigongnya dikit Kalau pagi-pagi itu Suka ada lem-lem dikit tuh Yang sebenarnya dua arah Satu disini Satu penduk labu Ada yang begitu Tapi kalau udah siang-siang kan Itu tuh Literally bayangannya Keran yang ada kos kaki Iya Kenceng sih Cuma satu arah bang Gitu Terus Apa lagi nih Sel Mimpi lu yang belum tercapai nih Sel Wah mimpi gue yang belum tercapai sih Ada beberapa sih bang Oke kita gak omong jauh-jauh ya Deket-deket deh Mimpi lu yang belum tercapai Apa ya Gue pengen Misalnya sesimpel Kayak pengen beli kaos api gitu Misalnya kayak Gue pengen ini sih bang Wah kalau rumah mah jauh ya Gapapa-gapapa Iya rumah sih rumah Mobil Terus pengen ke Milan gue Wih deh Ini dia AC Milan banget Iya Milan isti Indonesia bang Milan isti Indonesia Kacau Gak tusuk Gak bukan tukang somang Kacau Ada musuh krespo Krespo apa tuh Kresek poncol Aduh-aduh Gue gak main sih gitu-gitu Itu bukan ranah gue bang Kalau pengen ngikut takut garing Milan loh ya Milan gue Apa yang lo senang dari Milan Apa yang gue senang Gue sih ya berhenti Ngikutin Milan ya Semenjak jamannya Shevchenko sih Iya Budulah lama tuh ya Masa waktu Shevchenko udah Cabut ya Sama Robinho Robinho Iya Waktu masih ada Ibra waktu itu Masih ada Ibra Wah itu di PS Ibra sama Robinho Kelar Kacau barah Kelar Yang lari Robinho Tinggal pantai Ibra mantep Iya Apalagi Tapi paling pecah sih ya Formasi Ketika Ibra diinter sih Benar Ibra Adriano Crespo Udah Kacau Kacau Itu Adriano tenangannya 99 Iya Digembok tuh peler Ampe tuh ke Klambung masuk Iya Uang Bicinya ganjir ya Iya jadi monokotil Jadi monokotil Kecamai ya Iya Tapi tuh gila sih Formasi Nah AC 9 apa yang lo senang dari AC 9 AC 9 gue lebih senang dulu Ada Karena selain ada kakak ya Ada kakak jamannya Sidroff dulu Sidroff, Pirlo Wah itu keren banget sih menurut gue Kayak Pirin lontong Pirin lontong Masih belum dapet gue Gimana nih Ada ada gitu-gitu bang Ada ada Maldini lah Maldini Inzaghi Inzaghi Iya Dulu Fiery Dulu Fiery 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 Sekarang kan ngeband ya kan Apaan Fiera ada Itu Fiera itu Fieratel Fieratel Udah lagi nama juga Fieratel Iya Fieratel Telenya telepon kayaknya deh Telko deh Aduh telko Ini teleponin kan pagi-pagi Mas udah sampe mana Tadinya mau innya Fieratel Jualan bulsa Oh iya ampun Tapi takut di penjara Nah akhirnya nih Lu memilih Ampe sekarang Milan nih Ampe sekarang Lu pengen ke Milan nih Gue pengen ke Milan Gue pengen nonton Apa nama stadionnya San Siro San Siro Oh Temen bayi gue Wanda Sering gue ceritain juga di podcast Dia punya anak Namanya San Siro San Siro Iya Karena dia seneng banget sama Juventus Oh enggak-enggak Beda dong Iya sama Milan Ada Milan San Siro namanya San Siro Stadion namanya Iya Gokil San Siro Tapi San Siro Itu kan masih bagi dua sama Inter tuh Betul Betul Bespe Meaza Sama San Siro Iya Tapi Inter pengen bikin Baru kan San Siro Soalnya kan Ultrasetnya kan dua-duanya gila juga Semuanya gila dua-duanya Iya Semuanya gila dua-duanya Apalagi sejaman ada Gatuso ya Wah parah Gatuso sekarang jadi pelatih Dikeplak-keplakin pemain Iya parah Iya gila deh Sekarang banyak Di seri A Ada tiga pemain Milan Jadi pelatih Pirlo Pirlo Gatuso Sama Inzaghi Oh iya benar Inzaghi ngajar ya Benavento Ngajar Kuruh acara kali ya Dia ngajar di BSI Pondok Labu ya Sama ini deh Rimagama Yang bintang Bintang Kirano Karno Iya ada-ada Inzaghi dimana? Inzaghi di Benavento Oh Benavento Oke Nah lu pengen nih ke Stadion Milan nih Oke abis itu impian lu apa lagi? Impian gue selain itu ya gue pengen ini bang Kalau ini sih masih jauh ya Tapi gak tau Kalau bisa gue garap secepetnya secepetnya Gue pengen bikin kayak panti seniman gitu Panti seniman? Panti Kayak bukan panti asuan tapi lebih ke seniman Maksudnya Orang-orang yang ada di jalan Yang dulunya sama kayak gue Yang susah Yang miskin Tapi gak tau arahnya mau kemana Gue akan kumpulin itu gitu Maksudnya dari satu sanggar Dibikin rumah singgah Dibikin sanggar ya? Iya kayak miskin bersatu Tak bisa di kalahkan gitu Wah gitu Sekat lah pokoknya Jadi kayak dia Kalau misalkan dia pengen belajar jahit Yaudah ini ada nih tempatnya Kalau emang pengen belajar jahit Luka-luka orang Taurang gitu ya Iya Ini mau di neci gak samping-sampingan? Kadang juga luka-luka orang ini Yang gak mau digusur apartemen Jahit mulut dia akan ada Orang jahit baju dia jahit mulut Temen gue ada itu Bang Kasian Iya kemarin tuh ya? Iya Abis itu kalau mau belajar stand up Ya gue arahin ke stand up Nyanyi-nyanyi Ada misi disitulah Ada misi terus berhubung lah Oke Di balik itu Nah sel nih sekarang kita akan Menjawab pertanyaan dari Instagram dan Twitter Oh pokoknya dong Tadi udah sejam lalu Di upload Di upload Ada 647 pertanyaan Serius Bang? Di Instagram Nggak apa kak? Kita liatin dari ini aja kali ya Dari Yang paling atas aja ya Boleh dong Kalau kata Virgon Les Child Ini orang lucunya tulus banget Bang Virgon? Iya Aduh itu gue Nge-pense banget Bang Iya Nge-pense banget Bang Iya Nge-pense banget Bang Marcel New Mackie Bau besi di kober Tanjung beriuk Ini sebebas ini ya Sebebas ini Iya nggak apa-apa Ada deh namanya Pela-pela Kalau lu tau Bang Iya Di rel Pelabuhan Pelacuran pelabuhan Jadi dia Di rel kereta gitu Berapa sih tuh Tarifnya V-nya? Gue ucap Kalau jam jam pagi Udah di umbar Basian gitu Kayak kangkung sore lah Iya Udah layu gitu ya Iya Udah layu 50 ribu 50 ribu Oke Itu udah di umbar-umbar tuh Kalau masih pagi Biasanya masih Masih ada Pride-nya lah dia Ego Iya Oh Kalau udah Akhir-akhir Udah akhir-akhir hayat nih Gocap nih Injury time Injury time Gocap Tapi kan biasanya mainnya Nggak mau lama kan? Iya Kadang begitu Oh Kadang cuma yaudah Cepet-cebut gitu Oh kebut aja gitu Kebut sistem kebut semalam Bang SKS dia Oh Dan lu pernah menjadi pelanggannya Disitu Gue pernah jadi Angelo Antar jeput lontek Lontek Oh Angelo-nya Tapi gue Bukan di saat naik motor Tapi gue di Apa Cafe-cafenya gitu Gak apa-apa Tenang Dan panik Gak apa-apa Ngomongin ginian sih Dibenci Tuhan Itu bukan gimmick ya Iya bukan Emang tangan kiri Bang Kovar Tremor emang Oke Angelo nih Abis itu? Abis itu udah Setelah itu Gue main dengan baik lah Malah enggak Bang Enggak dapet jatah gue Dari si penyedia jasa ini? Penyedia jasa ini enggak Karena gue emang orang yang Yang enggak mau Berakin tempat sendiri Oh Iya Ada pepatnya tuh Berak di piring yang kita makan Iya Gue enggak mau Jadi yaudahlah gitu Ya sekarang juga di stand-up Stand-up Banyak lah orang-orang yang Ya tiba-tiba Kirim foto ini Foto itu kan Map-tete gitu Oh iya Ada Ada PT-PT Ke lu gitu Banyak Cowok tapi Ada cowok juga Si Henki tuh Henki Ardiles Ada yang gitu-gitu Pak-tete ke lu Banyak yang gitu-gitu Lu minta? Enggak Tiba-tiba random aja gitu Bagus enggak? Iya Kok gue jadi panelist hari ini? Enggak 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 Ini bukan ranah gue Tapi gue love juga Oh Yang gitu-gitu banyak lah Kena Bisa tahu bau besi Kenapa vaginanya? Karena Enggak Karena emang udah malem bang Dan dia mainnya di reka kereta Iya-iya Jadi pas kita buka Kadang nguap Ada gitu Temen gue Bukan gue ya Ini karena emak gue udah tahu Youtube Jadi gue Kayak lontong baru dibuat Ada uapesang Nah gitu Ada kalau udah agak sore Rengket Oh Rengket dia tahu tadi Lontong-lontong Rengket Nah Gitu bang Ada berair-air dikit Ada yang gitu-gitu Itu yang bilang temen lo Temen gue Karena kalau kita untung Pas kita buka Ada masinis di dalam Mama ngek Kita kemalaman nih Waduh Kenteng banget hari ini Ketiduran bos Iya-iya Oke ini pertanyaan berikutnya nih Iya Kalau tadi kosans Lu pernah dibedain-bedain gak sih Pas masuk TV Lu merasa insecure gak sih? Oh Ada lah bang Yang gitu-gitu mah Pasti ada bang Iya-iya Perbedaan antara yang baru Dan juga yang lama Yang senior Namanya junior Pasti ada lah Pasti ada Ya dari segi make up Juga ada lah gitu Yang ini gak di make up Artisnya di make upnya 2 jam Yang ini Gak usah lah Semprotin air aja Iya Evian juga dikit Serot udah gitu loh Udah Kagak-agak diseluruhan banget Yang kalau misalnya artis Pake Evian Yang lu Pake semprotan burung Sang-sang-sang-sang-sang-sang Karena juga kita disemprot Biar bagus Gak usah makeup Langsung pake cat duko Langsung tuh Sang-sang gitu Dari pelakuannya aja beda Beda Ada lah ya Iya Kalau yang lama Wah halus Dan lu slow aja Slow gue aman Berikutnya Caranya tetap down to earth Di saat pamor lagi naik Amin sih pamor gue naik Gimana Down to earth ya Iya Iya tetap nongkrong sih Kalo gue Amat temen-temen gitu Amat temen-temen gue Dan tetap Tetap dengerin cerita mereka sih Maksudnya Ya kalau mereka Susah gitu Dan tetap ingat dulu Gimana nih Iya Jadi slow aja Slow aja Lagian Kalau kita kaya Maksudnya masih ada banyak Yang lebih kaya gitu Iya Kita miskin Masih banyak yang lebih miskin Masih banyak yang lebih miskin Jadi syukuri Apa yang ada Hidup adalah Anugerah Bagus banget Sama tentang di Idola Cilik Selamat datang di Pildacil Pilihan Dajal Cilik Gimana Gimana Masih terdilakuin Pas corona Aduh pusing Pada gue Ini berikutnya Artis yang pengen Dijadikan bini Siapa Adalah pasti Aduh artis Gapa-apa Kan namanya juga Mimpi itu Ya mimpi aja Iya mimpi aja kan Ya Gak bisa dibujutin juga Gitu kan Iya gak apa-apa Ada gue Siapa Ini bukan artis sih Lebih ke Celegram Enggak Ada Jackie T48 Ada namanya Sonia Oh Sonia Sonia Oh pecah sih dia emang Gue dulu Wah demen banget Gue dari SMA Gue sama dia Eh gue sama dia Gue sama Jaman Demen sama dia Iya sama foto Peknikah lu tau kan Yang kalah gitu ke FX tuh Gitu beli foto Berarti Tim ke FX Fanboy bos Gue Yang mener Pakai Plastik Plastik Oh 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 Pembeli Oh Oh Ini Sonia Sonia Dulu Panggilannya Wawa Wawa Kalau Tiap malam Gue ciumin Bang , ini foto senara tuh gak bisa dipakai iya gak boleh gak boleh aduh, harus dijaga dengan sepenuh hati oke berikutnya gimana rasanya dimuntahin kangkung saat anjelo ada waktu itu jadi waktu ya lagi-lagi main ya kan lagi anjelo Bang dimuntahin gue orang beriuk di mabuk dorongannya kangkung susah banget orang mabuk dorongannya numis ada kacang ada usus ada kulit kangkung gile kangkung kan bawang putih dulu dulu cabai merconnya tuh mana kakungnya masih batang gitu kakung yang tiba-tiba ditelan lu perhatiin kali bukan kakung genjer dia mabuk tuh cahur lah Bang pokoknya dari Instagram menuju ke Twitter dari Dewi Masya oke 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 berikutnya dari matamu lu bukan dong dari matamu itu jas itu jas lalu malama Bang Marcel nanya nih ayo Bang ngerasa takut gak sih di perjalanan menuju sekarang ini kemiskinan kan bikin kaya kalau bikin kaya kalau kaya ntar materi stand up-nya habis kalau ntar kaya oh iya bener-bener ya banyak-banyak yang bilang gitu karena setiap materi stand up gua selalu bawa kemiskinan Bang enggak kalau kaya lu mau bawain apa gitu ya iya iya nah itu-itu yang gua pikirin juga sih sekarang tapi udah ada beberapa materi gua yang yang gua bahas dulu sampai sekarang gitu ya perubahannya gimana kita kaya sitcom Sidul lu Sinder Transidul pas miskin laku banget pas kaya nonton nonton di ke Belanda sulai banget ya tapi fansnya banyak beter tapi lucu banget sih Pak Mandra iya Pak Mandra di Belanda respect oke berikutnya nih ya tapi jangan sampe lah Bang iya iya tetep laku amin ya pesan aja nih buat Bang Marcel kalau kata Rudy Kurniawan Rudy Kurniawan materi miskin kan udah mulai menipis nih kan on the way kaya siap ayo mulai lagi materi-materi lain yang lebih lucu tapi nggak jauh dari dari tema kemiskinan kata dia oke Bang siap oh disarahan siap arahan makasih Bang ya iya 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 love you lah pokoknya Bang Rudy lah oke pasti-pasti gua bikin lagi nanti Bang Marcel dari kata Agus Prasti Agus Prasti hal apa yang tetap dilakukan untuk tetap memperkenalkan ke publik bahwa Marcel adalah Marcel yang miskin tetap humble berarti dong ya tetap humble iya tetap iya tetap tetap nongkrong itu sih yang yang gua lakuin sekarang oke tetap nongkrong tetap nggak lupa sama temen-temen ya bener sekali di Twitter tuh ada bentar ada berapa ini 291 banyak juga pertanyaan waduh nih kebanyakan sih sudah di kita kita bahas tadi kayak hal-hal kriminal apa yang pernah dilakuin gitu kan terus sunat udah ditanyain segala macam oke peran terakhir dari gua gimana rasanya waktu itu memerankan peran gua iya jadi ada sebuah webseries dari Dehatsu betul sequel iya pergi pagi pulang untung pergi pagi pulang untung terus udah gitu gue pas saat kerja dibikin prequel jadi ketika gue sama si Deva Maendra ketika masih kuliah iya yang jadi gue adalah Marcel saya saya gue ampe protes tuh yang lain kek kenapa nggak Iqbal aduh Iqbal Kutul ada temen gue kan ramadhan kan anak senap ada Iqbal Kutul namanya terus akhirnya lo iya ditawarinnya gimana sel pertama jadi ditawarin sama agency apa Dehatsu nya sama Dehatsu nya sama Dehatsu nya jadi gue ditawarin yang castingnya siapa Grand Mac atau Luxio bukan bukan lebih ke Sigra ya waktu itu jadi waktu itu gue emang cinta banget gue sama Dehatsu ya maksudnya parah parah gue gue kalo naik mobil bukan Dehatsu kayak kacau bro kacau kacau ini kayak gini duh gimana ya iya 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 aduh hidup ini kalo ga ada Dehatsu kayak gimana iya 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 padahal di Indonesia pasti jatuh gue yakin apa rasanya dunia ini tanpa Dehatsu gitu parah 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 Dehatsu tolong dong iya tolong lanjut lagi lah lanjut lah biar kita ada kerjaan lagi dong ntar mobil gue Aila bang oh iya 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 oh lu udah DP udah DP gue Dehatsu banget ih kacau bro ini gimana sih pakenya ini kuping iya 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 udah aman deh udah aman deh nah terus di casting nih di casting pasti di kasih tau dong si Goffard dulu gue jadi apa sih namanya siapa namanya nama kita Reza si Reza tuh perannya tuh gini gini perawakannya gini di kasih tau dong di kasih tau apa yang pertama di kasih tau dari lu gue si Reza tuh gini gini apa yang di kasih tau ke lu pertama yang di kasih tau si Reza tuh suka melet-melet intinya gitu kan si Reza tuh orangnya Begini-begini kalau sama cewek Terus gue tanya Ini Reza siapi, gue bilang Lu tonton deh Gue tonton bang, ternyata abang Gue makin peran abang Gue nonton banget di ininya Gua tonton terus kan Terus gue tanya Yang peranin jadi Deva Mahindra ini siapi Angga Yunanda Ini dari segi, jangankan dari segi muka deh Budget aja kan jauh banget nih Segi budget nih Angga Yunanda kan Kok bisa tiba-tiba saya nih Terus pas gue dateng, lu tau gak kata orang yang casting apa? Gue belum ngomong belum apa Nah ini nih gofar banget Dari segi muka nih gue bilang Apakah dari buluknya? Gue suka marginal Gue juga dulu anak pang Dari kalibat apang gue tau Cuma kan gue Gak gitu-gitu amat gitu ya Iya maksudnya Terus-terus Terus yaudah tiba-tiba Yaudah udah lah Ini mah gak usah ngomong Udahlah udah pasti gofar banget nih Coba pakein kecamata Lu kan gak kecamata kan? Wah pas banget nih Faru banget nih gofar banget Tapi rambut yang keriting gue gak? Diapain tuh? Diklimisin Dipometin Dipometin Udah tuh abis itu Wah kacau nih Gupan banget nih Dipotong juga dikit rambut gue Biar sama kayak lu Terus? Lu latihan-latihan dulu gak? Latihan banget gue Gue mampir denger hatrok kan waktu itu Kacau nih Gue denger hatrok Gue denger itu Tapi tuh di hatrok kan beda kan lu Beda-beda Lu kan suaranya berat-berat gitu kan Kalau di situ kan cemprek Kalau di hatrok kan bikin cewek basah banget tuh Gue show Ada lagi mandi kan? Iya lagi mandilah Pasti basah Pasti basah kan? Gitu-gitu kan Vibra lu udah mainin banget Tapi kalau di jadi reza lu kecemprek banget Betul-betul Udah akhirnya itu gue banget tuh gue bilang Langsung gue masuk bang Terus berapa? Satu season ya? Satu season gue Delapan episode? Iya, empat episode Empat episode ya? Empat episode Oke Terus abis itu Apa namanya? Banyak yang bilang Nah ini nih lebih Ada dua kubu nih Reza dan Siapa sih defamainter aja disini? Lupa gue Iya Wahab lah ya Reza-wahab yang dulu sama Reza-wahab yang sekarang Gitu kan Iya Jadi ada dua kubu yang bagus yang ini Bagus yang itu Lah kita yang main mah Liatin doang aja Ketawa-tawa aja Bagus ini Bagus nih transferannya Ini lebih kesana sih kita Marcel thank you banget ya udah main disini ya Bang Gover makasih banyak Pokoknya sukses terus Iya Jangan capek untuk miskin Amin bang Jadi energi baru untuk biar lo maju Iya bang Terima kasih bang Jangan cepet puas Iya bener Kalau puas kita jadi lemah ntar Wah itu sih Iya Bener sih bener Bener jadi Tetep terus merasa miskin aja Iya Karena kalau kita merasa miskin kita akan terus pengen jadi kaya Wah Bagus banget tuh Amang cendikiawan ya Saya baru google Baru baca Terima kasih lo bang buah hari ini Thank you skut Mantap Sekut sekali nih Pembicaraan kita hari ini Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Ngobrak kali ini Bersama Marcel back Madrid Yeah Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Fahir sama pamit Salam jembal kejepit Bye Sampai jumpa 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 Tau gak sih bang Ada mobil Dehatsu Yang bisa markir mobil lain Yang gimana caranya Dehatsu Terios Terus? Terios Terios Iya iya boleh boleh